Apabila faktor-faktor kecemasan dan faktor-faktor harapan Faktor takut dan faktor harapan itu sudah saling bersaing Saling bersaing, saling mau mengalahkan Dan problemnya sudah mencemaskan, sudah mengkhawatirkan dalam hati kamu Maka terserah kamu mau memilih yang mana Mau memilih yang mana setelah itu Setelah hal tersebut Di dalam ikhtiat dan tersahul Serius apakah tersahul Meremehkan Apakah kamu meremeh makan sholat Apakah serius di dalam sholat terserah anda Kalau anda serius maka rojak Akan ada harapan Kalau anda menghenteng-hentengkan Maka akan terjadi khawf Kecemasan sholatmu tidak terima Lalu malah dapat adab dari Allah SWT Toh sekalipun begitu Sholat yang tidak khusyuk itu mengkhawatirkan Mencemaskan Tetapi Tetapi tidak ada harapan Tidak ada harapan Untuk Melanggar Atau tidak mengikuti Tidak mengikuti Fatwa para ahli faqih Bahwa sholat yang ngelamun Ngelantur kemana-mana itu Sah kata mereka Walaupun Malawaflah Walaupun lalai Walaupun mengkhayal pikiran kemana-mana Mikir urusan dunia Kata fukoha Sah sholatnya Itu tidak bisa menghindar Kita Tidak bisa menghindar Daripada fatwa itu Tetap ada resistensi Misalnya Tetap Fukoha itu salah Misalnya Tidak bisa Sebab apa? Sebab Fatwa Sah sholatnya Walaupun hatinya Tidak khusyuk Kata fukoha Sah sholatnya Itu adalah Suatu keniscayaan Dalam fatwa Jadi artinya Ketika sholat mereka Yang ngelantur itu Kita tidak sahkan Berapa banyak orang Harus dibunuh Bara-bara Sholatnya tidak sah Berapa bisa jutaan orang Yang harus dibunuh Secara Hukum syariat Hukum islam Jadi Itu adalah Keniscayaan Fatwa Sah sholatnya Bagi orang yang tidak khusyuk Itu adalah Suatu keniscayaan Saya sadari itu Kata Imam Ghazali Jadi Tidak galak Imam Ghazali Ini Tamim daruratil fatwa Siapa bilang Imam Ghazali Galak Ini Termasuk Keniscayaan Suatu fatwa Ialah Harus Difatwakan Sah sholatnya Kama sebab Tembihu Alayhi Sebagaimana Sudah diingatkan Diterangkan hal itu Orang yang sudah tahu Apa itu Rahasia sholat Substansi sholat Tahu Maka dia akan sadar Bahwa Bawa Lalai Atau melamun Di waktu sholat Itu kontras Dengan sholat Sholat itu Tidak melamun Sholat itu Bermunajat kepada Allah Kok Melantur Kemana-mana Pikirannya Itu bukan sholat Itu Kalau orang Yang sadar Tetapi Tetapi Saya sudah terangkan Sudah diterangkan Di bab Perbedaan Antara ilmu batin Dan ilmu dohir Di bab Di kitab itu Maksudnya Katakan Di bab Gawaidil Aghaid Itu saya sudah terangkan Katanya Membozali Bahwa Kelemahan manusia Atau kelemahan Orang awam Kelemahan orang awam Ketidakberdayaan orang awam itu Adalah salah satu faktor Yang Yang Tidak membolehkan Kita harus Harus buka Terang-terangan Semua Rahasia-rahasia syarak Yang 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 Membongkar Semua rahasia syarak Tidak Tidak Bisa Untuk Dibongkar Diterangkan Kepada orang awam Tidak Bisa Karena Ada ilmu batin Ilmu Dan ilmu Dohir Orang-orang awam Tidak menjangkau Kelemu Yang batin Itu Maka Saya Cukupkan Saya Cukupkan Porsi ini Porsi penjelasan ini Pembahasan ini Sebab Porsi yang Sudah Saya Terangkan Sudah Sangat Memuaskan Sudah Mencukupkan Untuk Bagi orang Yang Bagi orang Yang Menginginkan Ridha Allah Yang Berusaha Mencari Jalan Keselamatan Akhirat Amal Mujadilul Musyribu Pala sana Nakusidu Mukha Dabat Al-Anah Ada pun Orang Yang suka Debat Yang Bertili-tili Orang Yang Selalu Memperuncing Masalah Maka Saya Tidak Kesana Arahnya Saya Tidak Akan Melayani Orang Yang Suga Debat Sehingga Sehingga Permasalahan Tidak Selesai Selesai Karena Memperuncing Masalah Saya Tidak Kesana Biarkan Mereka Ngecaprak Atau Atau Ngomel Terserah Mereka Yang Jelas Saya Sudah Nerangkan Secara Cukup Kesimpulannya 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 Pembahasan Tentang Khusuk Khusuk Kesimpulannya Begini Bahwa Hadirnya Hati Khusuk Hati Itu Adalah Spirit Daripada Sholat Jiwa Sholat Itu Adalah Khusuk Dan Minimal Minimal Daripada Sisa Sifat Sisa Sisa Keutuhan Sisa Sisa Roh Keutuhan Utuhnya Sisa Sisa Ruh Itu Ruhnya Sholat Itu Iyalah Hadir Khusuk Ketika Allah Fakbar Ketika Ketika Allah Fakbar Dia Benar-benar Mengagungkan Allah Allah Maha Segalanya Allah Maha Kuasa Allah Maha Besar Itu Saja Yang Yang Membuat Jiwa Sholat Itu Masih Ada Artinya Masih Masih Bernafas Sholat Sholat Belum Belum Mati Sholat Jadi Kurang Dari Itu Kurang Allahu Akbar Saja Itu Sudah Tidak Khushuk Tidak Fokus Hatinya Sudah Hancur Hancur Tidak Sholat Ditakbir Saja Tidak Tidak Khushuk Apalagi Setelahnya Tambah Tidak Khushuk Ya Sudah Itu Kehancuran Itu Dan Lebih Daripada Khushuk Di Waktu Takbir Maka Jiwa Akan Bahagia Jiwa Akan Bahagia Akan Puas Di Seluruh Juz Sholat Di Bagian Bagian Sholat Di Ruku Di Fatiha Di Didal Di Sujud Di Julus Baina Sedaten Itu Akan Akan Merasa Puas Di Bagian Sholat Ketika Khushuk Nya Lebih Dari Sekedar Di Saat Takbir Saja Berapa Banyak Orang Hidup Yang Tidak Ada Gerak Bergerak Sedikit Tidak Bisa Pelupuk Matanya Bergerak Saja Sudah Tidak Mampu Apalagi Tangannya Apalagi Kakinya Mau Bergerak Dari Parah Dari Kritisnya Orang Sehingga Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Hampir Seperti Orang Mati Jadi Sholat Orang Yang Lalai Orang Yang Tidak Fokus Waktu Sholat Di Selur Sholat Dari Takbir Sampai Assalamualaikum Hanya Ketika Takbir Saja Yang Khusuk Itu Bagaikan Seorang Manusia Yang Hidup Masih Bernafas Tapi Tidak Bisa Bergerak Tidak Bergerak Sama Sekali Berarti Menunggu Detik Menunggu Betik Infus Dicopot Sudah Sudah Allah Sudah Tamat Kalimut Tidak Tidak Nasi Allah Ta'ala Hussin Al-Awni Kita Pemohon Kepada Allah Indah Pertolongan Dari Allah Pertolongan